Tinggal beberapa hari lagi kita akan menyaksikan peluncuran Poco F6 di pasar global dan Indonesia. Poco F6 dan Poco F6 Pro akan dirilis secara global pada tanggal 23 Mei tahun 2024. Setelah beberapa minggu, Poco Indonesia tampaknya sudah menyiapkan kejutan besar untuk pasar tanah air dengan peluncuran Poco F6 yang menarik. Bung Andi, selaku kepala pemasaran Poco Indonesia, telah membuat teaser menarik mengenai Poco F6. Berdasarkan informasi yang bocor dari teaser tersebut, pasar Indonesia kemungkinan akan kedatangan varian dengan RAM 16GB dan penyimpanan 1 terabita. Informasi ini secara tidak langsung telah terungkap melalui pemasaran Poco itu sendiri, menambah antusiasme pecinta gadget di Indonesia. Menurut jadwal, pasar Indonesia akan menyambut Poco F6 hanya seminggu setelah peluncuran globalnya, yang berarti kita bisa mengharapkan kehadiran mereka di awal Juni tahun 2024. Ini menjadi momen yang sangat ditunggu-tunggu terutama bagi para fans Poco di Indonesia. Jadi, jika kalian penasaran dengan apa yang akan dibawa oleh Poco F6 ini, silakan simak konten kami tentang kabar terbaru Poco F6. Desain Poco F6 tetap mempertahankan ciri khas pendahulunya, Redmi Note 12 Turbo, dengan menggunakan bingkai datar dan sudut-sudut yang dibuat membulat. Perangkat ini juga menampilkan tonjolan cincin khas yang mengelilingi dua sensor kamera besar di bagian belakang. Bahan plastik yang digunakan untuk bodi belakang membuatnya sangat ringan, hanya berbobot 179 gram, dan dilengkapi dengan kemampuan tahan air IP64 serta ketahanan terhadap debu. Secara keseluruhan, desain Poco F6 sangat mirip dengan Redmi Note 12 Turbo atau Poco F5, namun terdapat peningkatan terlihat pada bagian kamera yang ukurannya lebih besar, memberikan tampilan yang lebih menarik. Poco F6 menawarkan pengalaman visual yang mengesankan dengan teknologi layar terdepan. Dilengkapi dengan layar Flow AMOLED berukuran 6,67 inci dan resolusi 1,5Ki, ponsel ini juga menawarkan refresh rate 120Hz dan touch sampling rate yang mengagumkan mencapai 480Hz. Perpaduan fitur ini menghasilkan performa gaming yang responsif dan mulus, menjadikan Poco F6 pilihan yang sempurna untuk para gamer. Layar ini bahkan memiliki kecerahan maksimum yang mencapai 2400 nits, sangat terang untuk pengalaman visual yang optimal. Poco F6 juga dirancang dengan bezel yang sangat tipis dan diperkuat dengan Gorilla Glass untuk perlindungan ekstra terhadap retakan dan goresan. Ditambah lagi dukungan HDR10+, Dolby Vision, dan Widevine L1 mengangkat kualitas tampilan layar ke tingkat yang baru, menghadirkan estetika dan kinerja yang menakjubkan serta memastikan setiap konten ditampilkan dengan kualitas terbaik. Desain bezel tipis ini tidak hanya menambah keleganan dan kesan modern pada ponsel, tapi juga memperluas area tampilan layar, memberikan pengalaman menonton yang lebih imersif dan menyeluruh bagi pengguna. Melangkah ke dapur pacunya, Xiaomi benar-benar berinovasi kali ini dengan mengimplementasikan chipset Snapdragon 8S Gen 3 berfabrikasi 4nm yang secara performa melebihi Snapdragon 7 Plus Gen 2 yang juga berfabrikasi 4nm. Berdasarkan skor Antutu, sudah terlihat dengan jelas bahwa Poco F6 mencatatkan skor mencengangkan hingga 1,7 juta, menunjukkan peningkatan performa yang signifikan. Bagi para gamer, ponsel ini sangat ideal untuk dimiliki karena kinerja yang luar biasa. Skor Antutu yang tinggi ini bukan hanya menandakan kemampuan Poco F6 dalam mengelola tugas harian dengan lancar tetapi juga potensinya dalam menyajikan pengalaman gaming yang superior dengan performa yang responsif dan mulus. Xiaomi menawarkan kapasitas memori yang sangat menarik pada model ini, dengan RAM yang tersedia dalam 2 opsi, 12GB hingga 16GB, sementara kapasitas penyimpanan internalnya sangat luas mulai dari 256GB hingga 512GB, dan bahkan mencapai puncaknya pada 1 terabita. Langkah ini menegaskan komitmen Xiaomi untuk bersaing dengan para pesaing utamanya seperti Infinix dan Realme. Kedua varian memori tersebut menggunakan RAM LPDDR5 dan penyimpanan UFS 4.0 yang terkenal akan kecepatannya yang luar biasa serta efisiensi dalam pemrosesan dan transfer data. Ponsel ini menjalankan sistem operasi Android 14 dengan antarmuka pengguna Hypros yang merupakan evolusi dari Miui, dengan penekanan pada performa yang lebih mulus dan integrasi ekosistem yang lebih baik. Xiaomi juga berjanji untuk menyediakan dukungan update OS Android sebanyak 3 kali serta 4 tahun pembaruan keamanan. Pocho F6 membawa konfigurasi kamera yang luar biasa, membuatnya menjadi pilihan menarik tidak hanya untuk para gamer tetapi juga untuk mereka yang menghargai kapasitas fotografi sebuah smartphone. Dilengkapi dengan kamera utama 50MP, Xiaomi juga mengintegrasikan sensor Sony IMX600 yang dilengkapi dengan OIS, serta kamera ultrawide 8MP dan kamera makro 2MP. Untuk perekaman video, sudah bisa mencapai hingga 8K pada 30fps. Untuk selfie dan video call, Pocho F6 menyuguhkan kamera depan 20MP yang bisa merekam video Full HD dengan opsi frame rate dari 30-60fps, memastikan kualitas visual yang jernih dan halus. Walaupun Pocho F6 memiliki fokus utama pada pengalaman gaming, kemampuan kamera yang ditawarkannya membuktikan bahwa Xiaomi tetap memperhatikan aspek fotografi, menawarkan hasil yang memuaskan dari berbagai sudut. Selain aspek fotografi, Pocho F6 juga menawarkan fitur konektivitas modern yang meningkatkan kenyamanan dan fungsionalitas. Salah satu fitur utama adalah in-display fingerprint yang memberikan metode autentikasi yang cepat dan aman langsung dari layar ponsel. Tidak hanya itu, Pocho F6 juga dilengkapi dengan IR Blaster yang memungkinkan ponsel ini berfungsi sebagai remote control untuk berbagai perangkat elektronik, menambah fleksibilitas penggunaan sehari-hari. Ponsel ini juga memiliki Z-axis linear motor serta hardware gyroscope yang menyediakan feedback haptik yang responsif dan akurat, meningkatkan pengalaman penggunaan ponsel terutama saat gaming. Untuk fitur nirkabel, NFC hadir untuk memudahkan transaksi, dan Pocho F6 mendukung Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.3, menawarkan koneksi yang cepat dan stabil. Ponsel ini juga dilengkapi dengan dual speaker stereo yang menyediakan pengalaman audio yang imersif. Namun, perlu diperhatikan bahwa Pocho F6 tidak memiliki slot kartu memori dan audio jack 3,5 mm, menandakan transisi ke solusi penyimpanan internal dan konektivitas audio nirkabel. Fitur utama dari Pocho F6 termasuk baterainya yang besar, berkapasitas 5000 mAh jam. Selain itu, smartphone ini juga mendukung pengisian cepat 90W, memastikan bahwa baterai dapat diisi dengan cepat dan efisien. Ini jelas merupakan kemajuan signifikan bagi Xiaomi karena di segmen harga kelas menengah, mereka sudah menawarkan fitur pengisian cepat dan kapasitas baterai yang besar. Jika masuk ke pasar Indonesia dengan harga sekitar 4 jutaan, Pocho F6 secara jelas akan menjadi pilihan utama bagi banyak orang. Pocho F6 diharapkan akan langsung berhadapan dengan beberapa kompetitor berat di pasar Indonesia seperti Infinix GT Ultra, Eco Z9 Turbo, dan Realme GT Neo 6. Jika benar semua ponsel tersebut memasuki pasar Indonesia dengan penawaran harga yang sangat menarik, Pocho F6 berpotensi menjadi pemimpin di segmen 4 jutaan, terutama jika dijual dengan harga yang mirip dengan pendahulunya. Pocho F6 dijadwalkan akan hadir pada tanggal 23 Mei tahun 2024, dan bagi kita yang berada di Indonesia, kita akan menyambut kehadirannya sekitar seminggu setelahnya. Dengan demikian, kita tidak perlu lagi bingung atau bertanya-tanya tentang tanggal pastinya. Persiapkan diri untuk menyambut. Kehadiran Pocho F6 yang diharapkan akan membawa sejumlah inovasi dan peningkatan yang menarik.